Ratusan Kepala Desa hasil Pilkades tahun 2021 kemarin dilantik. Pelantikan secara terbatas dilakukan. Bupati Madiun berpesan kepada para Kepala Desa yang dilantik agar segera menjalankan program yang direncanakan serta menghilangkan rivalitas pasca Pilkades. Bertempat di Pendopo Mudagraha Pemkap Madiun, Bupati Madiun Ahmad Dawami melantik 143 Kepala Desa hasil Pilkades rentak Kaupat Madiun tahun 2021. Proses pelantikan ini dihadiri terbatas hanya Kades terpilih saja dan jajaran muspika. Sedangkan dari pihak keluarga Kepala Desa menyaksikan melalui virtual beserta perangkat desa setempat di masing-masing kantor desa. Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputra berpesan kepada para Kepala Desa yang telah dilantik agar segera menjalankan program desa dan memanfaatkan APB Desa semaksimal mungkin. Selain itu, Kepala Desa terpilih yang telah dilantik juga segera menghapus rasa rivalitas pasca Pilkades dan merangkul semua organisasi elemen masyarakat, termasuk calon Kepala Desa yang kalah dalam Pilkades 2021 kemarin. Tidak ada rivalitas lagi, karena seluruh masyarakat itu menjadi tentu siapnya Kepala Desa. Yang kedua, ada taksi terhadap kinerja di pemerintahan desa masing-masing. Karena apa? Seperti kemarin saja Kabupaten Madiun, perkara pengelolaan desa masing-masing yang terbaik masih. Kemarin sudah kemampus persen. Contoh-contoh begitu. Selanjutnya, bagaimana sinergi dengan seluruh lembaga yang ada di desa? Baik mulai Bapitca, 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 Bikmas, sampai dengan kata-kata BPD, LBKMD, dan lain sebagainya. Setelahnya itu nanti baru kita akan bicara tentang target dan pencapaian. Itu yang sosial seperti APBJ itu sudah ada perencanaan. Tidak ada perencanaan. Makanya nanti harus dipahami dulu peringkatan. Artinya perencanaan itu sudah dilakukan kemampus. Tapi ada kesempatan, nanti kalau ada inovasi-inovasi tertentu, nanti bisa disampaikan juga. Tapi tentunya akan oleh wadah evaluasi. Anggaran yang dikelola pemerintah desa cukup besar, mulai dari APBD Dana Desa atau DD, hingga ADD yang dialokasikan sebesar 20% dari APBD KWTN Madiun. Dengan tersedianya anggaran yang besar tersebut, Kepala Desa yang baru saja dilantik diharapkan segera tancap gas merealisasikan program yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya.